Hai siapa sih yang ingin daun keriting di cabe juragan bisa langsung pulih dan kucuk daunnya tumbuh dengan normal kembali daun keriting menjadi masalah yang sering dijumpai petani cabe saat musim kemarau maupun musim hujan hanya saja intensitas serangan di musim kemarau bisa lebih parah daun keriting sering disebabkan adanya serangan hama seperti jenis trips kutu kebul kutu daun bahkan tungau maka untuk mengendalikan daun keriting juragan kendalikan dulu penyebabnya yaitu dengan insektisida dan akan lebih ampuh serta cepat lagi juragan bisa menambahkan nutrisi lain agar selain hama tidak datang lagi daun yang semula keriting bisa digantikan dengan tunas daun baru penggunaan pupuk mikro dalam pencampuran penyemprotan insektisida tujuan utamanya untuk memacu pertumbuhan tunas daun baru selain itu juga untuk mengganti sel-sel daun yang telah rusak menjadi sel daun baru sehingga daun yang semula keriting bisa secara perlahan akan tumbuh normal kembali dengan sel-sel daun yang baru maka pembentukan klorofil daun akan optimal serta mampu menumbuhkan tunas daun baru yang sehat dan normal pupuk mikro yang bisa juragan gunakan seperti pupuk Vitoflex atau Vitaronsal di dalam pupuk Vitoflex mengandung unsur mikro lengkap seperti mangan 7% zinc 5% besi 2,5% boron tembaga 2% dan molybdenum 0,5% dengan kisaran harga sekitar 3 ribuan saja untuk kemasan kecil 2,5 gram sedangkan dengan Vitaronsal yang sama-sama mengandung unsur mikro yang dilengkapi dengan unsur lain yaitu unsur magnesium 3% dan sulfur 1% yang mempunyai peranan dalam pembentukan klorofil di daun serta mengandung besi 3.200 ppm tembaga 1.600 ppm zinc 600 ppm mangan 1.600 ppm boron 800 ppm dan molybdenum 120 ppm Vitaronsal dengan bentuk cair mempunyai harga sekitar Rp55.000 untuk isi 500 ml kedua pupuk yang sama-sama mampu meningkatkan kesehatan atau imun tanaman juragan sehingga tanaman tidak akan mudah terserang keriting kembali jenis insektisida yang sering digunakan petani karena selain mempunyai harga yang murah juga dibilang ampuh dalam mengendalikan hama penyebab daun keriting serta mempunyai spektrum target yang luas Abacel 18 isi dengan kisaran harga Rp25.000 untuk isi 100 ml Mengandung bahan aktif, abamektin 18 gram per liter yang bekerja secara racun kontak dan lambung Meskipun termasuk dalam abamektin hitam, namun insektisida ini lebih ampuh dibandingkan merek insektisida lain yang mengandung abamektin murni Mungkin karena sudah ada penambahan zat lain yang bisa memperkuat daya kerja insektisida ini Racun dari abacel ini akan menyerang langsung hama setelah terkena dan memakan cairan ini Hama akan langsung lumpuh dan berhenti makan, akibatnya hama bisa jatuh mati Dalam mengobati penyakit daun keriting ini, lakukan dengan 3 tahapan Untuk tahap pertama, juragan semprotkan terlebih dahulu insektisida abacel secara tunggal Dengan dosis abacel, untuk 1 tangki semprot 16 liter, gunakan 1 tutup botol Selang 3 kemudian, juragan semprot kembali insektisida ini dengan dosis yang sama Namun juragan tambahkan pupuk mikro, misalnya dengan vitoflex, cukup gunakan 1 bungkus kecil saja Dan apabila juragan menggunakan vitaronsal, gunakan dosis 1 tutup botol Juragan semprotkan merata pada tanaman cabai juragan, mulai dari bawah ke atas Selang 3 hari lagi, juragan semprotkan kembali insektisida abacel secara tunggal Namun, untuk dosis kali ini juragan naikkan menjadi 1,5 tutup botol untuk 16 liter air Apabila masih belum ada efeknya, juragan bisa ulang kembali tahap penyemprotan tersebut Sampai muncul tunas daun baru dan daun keriting bisa mekar atau tumbuh normal kembali Semoga cara ini bisa juragan terapkan dalam mengendalikan hama dan daun keriting cabai juragan Kiranya sampai sini saja juragan, pembahasan kita Jangan lupa dukung terus channel Toko DRS, dengan klik like dan subscribe-nya sekarang juga Karena subscribe dari juragan, menambah semangat kami, untuk pembahasan konten selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa lagi, di topik pembahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!